Jadi gini, kita kan bisnis kuliner Kalau bisnis kuliner Nomor satu itu Kita menjual menu Menjual rasa Kalau misalnya sekarang Tempatnya bagus Tapi tidak Kualitas menunya Jelek Berarti Ya jangan kuliner Udah aja Bisnisnya properti Jadi Ya terus juga Apa ya Mungkin kalau Kang Barama Kayak gini juga Kayak filosof Kopi ya Kopi kan ada orang Segala itu ada filosofinya Nah Kalau filosofi Kopi Kang Barama beda Gimana tuh Filosofi Kang Barama Beda Jadi Bukan soalim ya Bukan soal suci Bukannya Tapi ini memang real Emang fakta Jadi Kopi itu Kopi itu kan Ciktaan Tuhan Kopi itu adalah Makhluk Nah Pas kita petik Berarti si kopi itu Sudah merelakan Kematiannya Dirinya Kematian dirinya Untuk dipetik Makanya kita harus hormati Si biji kopi itu Itu satu Kedua Kopi Kalau Barista Barista itu Alat toolsnya Itu banyak Ada mesin kopi Ya Espresso mesin Ada Kalita Ada V60 Ada Macem-macem Ya kan Banyak Nah Itu alatnya Barista Untuk bikin kopi Sekarang dibalik lagi Ini filosofinya Nah Yang Kopi adalah Makhluk Ciptaan Tuhan Kalau kita Ingin mengolah Kopi Berarti Toolsnya Tuhan Itu siapa Kitanya Kitanya Jadi Makanya Kenapa Yang sekarang Balik lagi Yang punya rasa kopi Siapa Si kopinya Yang punya rasa kopi Dari siapa Dari Tuhan Yang Rasa kita Dari siapa Nah itu Koneksiin dulu Itu Filosofi yang dipakai Sama Kang Bara Jadi Filosofinya Bahwa memperlakukan Kopi itu Dengan baik Dulu Betul Nah ini Yang sangat Disayangkan Banyak Kang Bara Lihat Barista-barista Kita Tidak menghormati Kopi Kang Bara Sering lihat Contoh Di bar Di bar Di bar Barnya Di meja-mejanya Dia bikin kopi Si kopinya Tumpah kemana-mana Dia cuekin Langsung buang Berarti tidak menghormati Tidak menghargai Nah Beda Kenapa di luar Contoh Di Jepang Dia nyeduh Sampai ada ritual Kayak upacara Sesatnya Ada upacaranya Karena mereka itu Menhargai Dan mereka yakin Gitu Mereka Jujur Kang Bara Kenapa Kang Bara Punya filosofi gini Karena Kang Bara Melihat cara penyeduhan Teh Di Jepan Mereka sangat Menghormati Si teh Gitu Gitu Sampai Jangan sampai Ada satu Butir Daun teh Itu Terbuang Terbuang Gitu Nah Itu sangat dihormati Yang akhirnya Dengan Menghormati Otomatis Kita tuh Ngebuatnya dengan rasa Iya Rasa yang cinta Rasa yang suka Akhirnya Benar-benar Kita tuh fokus Dan Menghasilkan Cita rasa Dari Yang Minumannya Itu dapat Semua Dan yang Bisa menciptakan Rasa itu Kita dan Kopinya Dan kita Jadi gak Mengandalkan Alat mahal Dan kayak gimana Karena Jiki juga Sering cerita-cerita Maka Kang Bara Dan Jiki Seluruh Kang Bara itu Tiap alat itu Tetap harus diulik Lagi ya Gak cuman Stop and go Doang Tetap harus di setting Tetap harus di setting Jadi kita tuh Kopi Jadi misalnya Contoh kayak Mesin ekspreso Sama grinder Si grinder Kopi sama Mesin ekspreso Itu tidak bisa Sekarang Beli Langsung pakai Kita harus setting Dikawinin dulu nih Ya Kawinin dulu Kawinin dulu Udah cocok gak nih Udah cocok Udah Nanti Perbulan Kita cek lagi Kalau udah gak cocok Kita setting lagi Jadi tetap Mesti rajin Mesti rajin Karena Kalau misalnya Dia sudah Ibaratnya Taruh lah Si antara grinder Dan si kopi ini Sudah Ya tadinya Dikawinin Taruh lah Misalnya Dalam sebulan Si kopi sama grinder Talak satu Nih Gitu ya Nacok Akhirnya Rasanya juga Sudah ada jarak Iya Jadi tetap aja Mesti terus Disinkronik Belumnya di kopi juga berlaku Sama kayak di Dunia Foto Video Bahwa Sebenernya alat itu Sudah bener Tools Ya alat itu Hanya alat bantu Betul Bukan segalanya Bukan Sekarang kan Ibarat begini Contoh kayak begini Ini Ini menurut Kambara Ya Pribadi Bukan Ya Ya terserah Orang mau Berpendapat lain Cuman menurut Kambara Yang dengan pengalaman Kambara Ibarat Kalau Tools Dengan Si orang Itu ibarat Contoh Begini Ada dua mobil Ada mobil Roller-Royce Sama mobil Angkor Supirnya Supir Angkor Suruh Ngendarain mobil Roller-Royce Pasti Ngebawanya Nggak enak Iya Gitu Sedangkan Supir Roller-Royce Yang biasa Bawanya Kalem Api Suruh Nyupirin Mobil Angkot Walaupun Mobil Angkotnya Nggak enak Tapi Disupirinnya Enak Gitu Nah Jadi Sama saja Mau Di bidang Foto Video Mau bidang Barista Mau bidang Apapun Gitu Jadi Kuncinya Alat itu Hanya penunjang Sepakat Gitu Yang paling utama itu Drivernya Jadi Selama kita Menjalani bidang itu Yang kita harus Lakukan itu Menempa diri Kitanya Betul Bukan beli Alat Semahal Bukan Bukan Cater Soalnya Jadi dilema Maksudnya Banyak banget Sekarang Jadi juga Sering bergaul Dengan yang Suka bikin kopi Mau upload Dunia foto video Jadi mahal-mahalan Alat Masalahnya Begini Di kita Nih Bedanya di kita Sama di luar Di luar Orang gondrong Pake anting Full tato Diterima Kerja di bank Di pemerintahan pun Diterima Emang apa? Bukan melihat paper Tapi melihat skill Dan otak Betul Nah Sedangkan di kita Kebanyakan Lihatnya paper Belum tentu Si paper itu Kan kuliah TN Mungkin kan Jaki G Masih kuliah kan Ada murid Yang benar-benar Belajar Rajin Dan pintar Ada yang Bikin tugasnya Niron Kabatur Ada yang Beruntung Ada yang ujiannya Beruntung Ada yang Ibaratnya Karena dekat Sama dosen Iya Iya kan? Nah Jadi kan kemampuan Walaupun mereka Sarjana Empat orang ini Sama sarjananya Tapi kan kemampuan Beda-beda Bukan dari nilainya Bukan dari nilainya Nah Sedangkan di kita Akhirnya kan melihat Oh ijazah selulus Oke diterima kerja Bukan melihat skill Jadi makna nilai Di sini Kalau mungkin Kalau Jaki ngegaris bawah Makna nilai di sini Untuk orang kita itu Bawah angka Sebenarnya nilai itu Bahasa Inggrisnya Fail Nilai itu Sesuatu yang Bukan berbentuk angka Harusnya Bukan Kemampuan Pengalaman Ini banyak Ibaratnya di kita ini Banyak yang kemampuan Yang bagus-bagus Karena mereka tidak punya paper Tidak diakui Tapi yang punya paper Tapi kemampuannya biasa-biasa Diakui Dan pada naik Nah ini yang Ya boleh sebut di kita lah Jadi ini bukan bicara Rahasia lagi ya Ini mah udah Semu juga udah pada tau Dan malah jadi hal yang dibiasa Jadi Anehnya itu Betul Nah ini Tapi kan sangat disayangkan Dan kasihan Itu tuh hal yang janggal Jangan dianggap biasa Betul Kasian Kasiannya contoh begini Kasiannya Kang Barat pernah Bertemu Ya Satu Barista Dia dari orang gak punya Dia belajar Belajar Barista itu Atau tidak Dari temannya Yang punya cafe Gitu Jadi kede Dia ikut Nyoba-nyoba Sampai Kang Barat tuh Menemu Akhirnya Ngobrol Pas udah ngobrol Terus Kang Barat ngeliat Coba dong Kang Barat Bikinin Late art Dibikin Wah itu perfect banget Gitu kan Tapi Terus Kang Barat nanya Gitu kan Kamu dimana Oh saya di kedai aku Ya Oke Gaji kamu berapa Sekian Oh Oh gitu Gitu kan Terus Kamu berapa orang Ya kak Itu mah teman saya Gajinya lebih gede Kenapa bisa lebih gede Ya karena kan Dia dapat sertifikat kan Belajar sekolah kopi Gitu Nah penasaran Dateng lah Ke kedai A itu Kang Barat Kang Barat Pesen Dengan yang Latih art juga Menu yang sama Ke temannya Yang punya sertifikat Belepotan Kualitasnya Jauh sama itu Hanya bentuknya aja Yang bagus mungkin Gitu Iya maksudnya Bentuk Latih artnya juga Kurang Gitu Dibandingkan Padahal gaji lebih gede Nah itu Nah itu dikit Ke ini kan Jadi akhirnya kan Ya Kang Barat Jadi Aduh Kasian juga Gitu kan Ya Nah musinya kan Ibaratnya Mulai Ya kalau bisa Ini maka lo bisa Bukan Ibaratnya Bagi kita ini Banyak yang orang Berbakat Gitu Yang Tidak mampu Untuk sekolah Iya Kenapa gak diangkat Gitu Nah Diangkat dulu Setelah diangkat Kalau misalnya Taruh yang punya Owner tempatnya Misalnya Sekarang diangkat nih Yang berbakat Kepake Dan bagus Emang itu si Anak itu Sekolahin Akhirnya si anak itu Menjadi sertifikat Punya sertifikat juga Gitu Musinya begitu Kalau ini kan Enggak Gitu Ini sayang Sebenernya Boleh sih Pemikiran Kang Barat Kayak gitu Tadi bilang bahwa Kenapa gak yang punya Kopi Nyekolahin Yang berbakat ini Tapi Yang terjadi Di dunia Perkopian sekarang Kadang Ownernya aja Gak ngerti Tendang kopi Ya kan Kan dikita Merpaste Ya makanya Jeki juga Kasian gitu ya Temen-temen yang hebat Kayak gitu Yang kangen Barat cerita Jadi si ownernya Dibikinin dua-duanya Juga Yang beda orang ini Yang berbakat Dengan yang sertifikat Gak tahu Yang enak yang mana Yang disayangkan Betul Terus udah gitu Juga Kayak petani kopi Banyak petani kopi Kita ini Yang kualitasnya Bagus Sepakat Ya sepakat kan Sepakat banget Cuman karena Dia belum punya nama Gitu ya kan Gak muncul Sama Perusahaan-perusahaan Kopi yang besar Atau misalnya Kedai-kedai kopi yang besar Atau cafe Gitu lah Mentah-mentah Gitu Padahal Kalo Diangkat Itu Bisa jadi brand baru Nah itu kan Itu banyak Itu juga Kadang perusahaan besar pun Nerima Dengan ngehajar harga Iya Itu udah pasti Betul gak sih Dengan yang terjadi sekarang Disembeli Gitu Dikurbanin Gitu Betul Jadi banyak lah Kasian Dari fenomena itu Yang Kang Barra tadi cerita Bahwa Banyak orang hebat Di Indonesia ini Atau terutama Di Indonesia ini Banyak banget Petani Baristan Atau dalam bidang apapun Kita bahas dulu Tentang kopi Banyak kan orang hebat Kadang orang-orang hebat ini Gak tau jalurnya Harus gimana Harus kemana Betul Apa yang Kang Barra lakuin Untuk ngebantu mereka Kalo Kang Barra Sebisa Kang Barra aja Ya yang sebisa Kang Barra Sebisa Kang Barra Selama ini Banyak lah Yang sering Ngobrol Sering Ya Kang Barra sih Kasih ide-ide Itu ide-ide kreatif Ide-ide kreatif Tentang Kopi Apakah itu Dari Prosesnya Apakah itu Membuat menu Menunya Perwawasannya Tentang Biki Membuat menu Seperti apa Terus Tentang Misalnya Makan-akan Kang Barra Basicnya Orang desain Bagaimana Masalah packaging Produknya Gitu kan Itu Atau Misalnya Desain logonya Untuk brandnya Gitu Untuk branding Nah brandingnya Kayak gitu Terus Sistem Sistem dia Untuk memasarinnya Harus bagaimana Gitu Ya paling bisa Kang Barra Seperti itu Sebenarnya teman-teman Yang di rumah Bawa Jadi sering banget Nongkrong di kaula Dan itu Kang Barra itu Kadang Bener-bener nongkrong Dan nemenin kita Untuk sharing Ya karena Begini kan Kalau Kang Barra kan Ada Ada Ya Punya istilah Dari satu Biji kopi Bisa Menciptakan Seribu rasa Itu satu Terus kedua Dari kita Minum kopi Akhirnya Mendatangkan Pertemanan Dan inspirasi Sepakat Gitu kan Dan ide Gitu kan Konsep Kedai kopi Itu sebetulnya kan Zaman dulu itu Tempat berkumpul Dan bersosialisasi Dan bersilaturahmi Yang akhirnya Kedai kopi itu Zaman dulu Tempatnya ngumpul Ngobrol Ketemu ide-ide baru Gagasan-gagasan baru Pertemanan baru Nah Itu udah hilang Pada zaman sekarang Itu udah hilang Nah Kenapa Kaula itu Kang Barra ciptakan Seperti itu Karena ingin Mengembalikan bahwa Namanya Kedai kopi Itu adalah Kita bersosialisasi Berinteraksi Bertemu teman baru Dikali ada Pekerjaan baru Ada ide baru Kan begitu Makanya di Kaula Tidak ada wifi Tidak ada colokan istri Akhirnya Semua menikmati kopi Dan ngobrol Dan emang Udah hilang Jadi Kayak Kita sebutnya Apa ya Fast Apa sih Fast food ya Sekarang itu Di kedai kopi Mukafe Pun udah kerasanya Kita gak Menikmati Situasinya Jadi bener-bener Cuman Ada transaksi Aja di sana Terus ada transaksi Ada menikmati Menikmati tempat Karena bisa Untuk istragamebel Kayak segala macam Iya sih Itu yang jadi Jackie Koansan Sih kemarin Nara sumber Jackie Kemarin itu Imah Bebaturan Di Taman Sari Dan Jackie puji Imah Bebaturan itu Bahwa Jackie udah jarang Ya Kang Nemu tempat makan Atau cafe Atau apa Yang menjual Bener-bener Menunya Iya Sekarang itu kan Mau menu Gak enak pun Maaf Menu gak enak pun Yang penting Instagramable Itu pasti rame Nah ini Kayak Jackie kan tau Kalau lapun sama Kan yang dijual Menunya Iya Tempatnya biasa Iya makanya Jadi jagi langsung Di rumah gitu Sama kan Kemarin Setelah Wajar Narasumber Yang Imah Bebaturan Itu Kang Uyul Itu Jackie langsung Kepikiran Ini harus Kang Bahara Selanjutnya Soalnya Jackie pengen Nyangkat Orang-orang Di industri kreatif Di bidang kuliner ini Ini loh Ada Teman-teman bisa lihat Ada orang-orang Yang bener-bener Fokus ngejual Menunya Betul Nah contoh sekarang Kayak begini Sekarang kan lagi Booming nih Ya dari Mulainya Covid ya Dari mulainya Covid Hampir Mau dua tahun Sadar gak Bahwa Sekarang Banyak Muncul Kuliner Masakan Atau minuman Yang datangnya Dari rumah Sadar 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 Dan di kualitasnya Semua Baik Dan enak Lebih enak Dibanding Cafe Lebih enak Dibanding Restoran Iya Sepakat Sepakat kan Nah Kenapa Karena Dulu Waktu zaman Kang Bara masih muda Pedagang-pedagang itu Tidak memikirkan Tempat Tapi mereka ini Semua pedagang-pedagang Zaman dulu itu Memikirkan Kualitas Dari produk Gitu Akhirnya Walaupun Digang Sempit Gak ada Iklan Gak ada Segala macem Tapi orang pada tahu Dan orang ngantri Karena yang dikejar Bukan tempatnya Tapi Menunya Yang dikejar Bener banget Jadi Jadi ingat Masa Kecil bahwa Dulu Ampera itu Di dalam kaum Digang Iya Betul Rame banget Betul Sekarang banyak Dimana-mana ada Sepi Betul Karena Tambah banyak Yang namanya Tambah banyak cabang Franchise lah Apalagi dia franchise Kualitas pasti menurut Karena bukan kita lagi Yang Betul Semuanya udah terlalu mikirin bahwa Uang masuk berapa Uang keluar berapa Betul Sebenernya ya Kalau jika lihat Contoh Contoh kayak gini Ada Ini langganan Kang Bara Dari kecil Wah mungkin dari Kang Bara mulai Belum sekolah Ya Di bawah sama kakek Itu Mie Linggar jati Yang sebelah Bioskop dia Yang masuknya tuh Tembus ke Pasundang Itu Beli zaman dulu Itu inget Dulu Waktu Dulu tuh Dari situ tuh Rasa Sampai detik ini Nggak rubah Rasanya Padahal udah Beberapa generasi Iya Itu kan Itu satu Kedua Dari Kang Bara Yang mulai Kang Bara bisa Jagang sendiri Kesitu Itu inget dulu Beli tuh Satu mangkok 15 ribu Iya kan Kalau itu jaman SMP lah 15 ribu 20 Jaman SMP 15 ribu Udah mahal Iya Mangel-mangel Tapi emang Rasanya udah Dapet gitu Nggak mau Pindah ke yang lain Walaupun 15 ribu Tetap aja dibeli Di saat itu Kita nggak bakal Ngeliat harganya Betul Nah sekarang Kang Bara Masih disitu Dengan harga Satu mangkok Udah hampir Rp80.000 Wadidaw Satu mangkok Tetap aja dibeli Iya sih Itu sih Enaknya Walaupun susah Dan tempatnya Dari zaman dulu Sampai sekarang Tidak berubah Sampai sekarang Berarti sangat sesuanya Sama kayak Mitek Tekar Minok Yang di jalan itu Betul Jadi boleh sebut Ini si Linggar Jati ini Mih Yamin Legend Sama es buahnya S&I Saya harus coba Linggar Jati Nggak soalnya Jadi bilang Bukan Menasihati teman-teman Yang nonton Atau apa Emang Di saat kita Mengangkat Produk kita Kualitas produk kita Dahulu Yang bagus Itu Yang enak Itu Kita dahulukan Tanpa memikirkan Instagramable Tempat yang kayak gimana Emang nggak semudah Yang kita denger Cara Naiknya Betul Cuman kalau misalnya Kita udah kualitas produknya Yang kita jaga Di saat kita udah sampai Titik itu Kita nggak makan turun Betul Jadi kalau kita Menjaga kualitas Rasa Emang naiknya Pelan Beda dengan Yang langsung Tempatnya bagus Kita step by step Butuh kesabaran Tapi Pas kita sudah Mempunyai Pelanggan yang Cukup banyak Dan royal Dan royal Dan royal Eh loyal Loyal Misalnya Taruh tempatnya Pengen dibikin Bagus Itu nggak akan Kemana-mana Gitu Jadi ibaratnya Kalau bisa Ini mah kalau bisa Apalagi Kalau misalnya Orang yang sudah Emang punya tempat Bagus Kualitas Makanan Dan minuman Atau kopi Itu harus sesuai Dengan tempat yang Susah ya Dapatnya tempat Kayak gitu Susah ya Jadi tempatnya Bagus Ya Menunya Semua enak Rasanya Oh itu udah juara Jadi Jaki tipikal Orang yang masih Gini sih kan Kalau misalnya Ke cafe Atau ke tempat Sebagus apapun Di saat Mau bayar Berapapun ya Kalau misalnya Lagi punya duit Kalau Jaki jarang Puas Gitu Itu kan Jadi ngedumal Ini tempat Rasa Keting Gitu Bener-bener ya 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 Bukan Pengen Mengecilkan Atau apa Emang bagus ya Kita bikin tempat yang nyaman Tempat yang bagus Tapi ingat Kita itu Bisnis kuliner Kasarnya Betul Yang Kita jual utama itu Rasa dari Produk kita Jadi gini Bukan Bukan Ini apa Maaf ya Maaf Seribu maaf Jadi Jadi gini Kalau Kita kan bisnis kuliner Kalau bisnis kuliner Nomor satu itu Kita menjual Menu Menjual rasa Ya kan Kalau misalnya Sekarang tempatnya Bagus Tapi Tidak Kualitas Menunya Jelek Gitu ya Berarti Ya Jangan kuliner Atau Udah aja Bisnisnya Properti Bisnis properti Atau bisnisnya Desain interior Karena dia bagus Membuat Tempatnya Gitu Padahal itu terjadi Dengan kangbar Kangbar itu orang Desain ya Desain interior Tapi tetap Dengan kaula sendiri Lebih ngedahului dulu Menunya dulu Menunya dulu Karena gini Karena menu itu Akan mengikat pelanggan Mengikat pelanggan Agar loyal Nah setelah kita Pelanggan itu loyal Terikat dengan Rasa menu kita Barulah kita Mau ekspansi Ya Mengembangkan Tempat menjadi Lebih bagus Di renov Segala macam Karena kita udah punya Pelanggan Bukan kabur Tetap aja Kita jalan Ya dan Saya juga Nambah mungkin Nambah tamu baru Kan gitu Karena omongan Dari Yang pelanggan lama Atau lihat Wah tempatnya bagus nih Ya Enak Soalnya kalau Saya sendiri ya Kalau misalnya Ketempat kuliner gitu Saya itu Biasanya Balik lagi Yang pertama Rasa Yang kedua Servis Pelayanan Ramah Atau gimana Enak Yang ketiga Baru kenyamanan Tempatnya Betul Kalau saya sih Malah tempat itu Malah nomor tiga Betul Kan sekarang kayak gini Sekarang Yang paling utama itu Kalau di Mau kedai kopi Atau apapun Itu satu Kitanya itu Harus welcome Ya Itu harus welcome Jadi Benar-benar bahwa Tamu itu Ada orang raja Kita harus Benar-benar welcome Kita harus Benar-benar Apa ya Bersikap Baik Gitu kan Men-service mereka Itu kunci nomor satu Nomor dua Tempat itu Tempat nyaman itu Bukan Berarti mewah Iya Sepakat Itu yang sering dilupakan Sekarang Betul Tempat nyaman itu Bukan berarti mewah Tapi tempat nyaman itu Kita bisa Bisa kita olah Walaupun tempatnya Biasa Dengan furniture Yang biasa Tapi kita bisa Menempatkan Furniture itu Dengan baik Iya Maka Suasana pun akan nyaman Gitu Dan kita bisa nyaman Di satu tempat itu Tergantung Orang-orang Di sekeliling kitanya Siapa Iya itu Jadi kan Kayak Sekarang Misalnya Taruh ada waiters Ya Ada waiters Kalau misalnya ada waiters Terus misalnya Mbak ini kalau gini-gini Ini apa nih Misalnya saya gak ngerti Ini menunya Terus si waitersnya jawab Ini gini Ini Males gak Yang tadinya mau makan Jadi bisa gak jadi makan Kalau jadi makan pun Malah jadi Dia bakal ngomong ke orang-orang Wah ini gak benar Ini tepat Terus udah gitu juga Kita jangan Terus usaha itu harus jujur Jujur dalam Merti begini Jujur Dalam menu Dan harga Kalau misalnya sekarang Jujur menu-nya nih Misalnya menu-nya Pakai kualitas Ibaratnya bahan-bahannya Yang bagus Yang mahal Grade A Grade A Nah kita Harus jujur juga harganya Kita mengikuti Gitu kan Mengikuti misalnya Taruh si kopi Dengan misalnya Kualitasnya Specialty Per cupnya Misalnya 250 Kita jual 40 ribu Misalnya gitu Atau 50 ribu Gitu kan Oke Orang akan menerima Menerima dengan ikhlas Gitu kan Dia berani bayar Gitu kan Tapi jangan sampai Kita jual 50 ribu Tapi kualitasnya Pakai regular Misalnya kopi Yang harganya jauh di bawah Gitu Satu Orang bakal kecewa Dampak dari kekecewaan orang itu Dampaknya keusahaan Menjalar kemana-mana Menjalar kemana-mana Ngomongin ini itu Ini itu Ini itu Akhirnya Tempat kita Jadi jatuh Akhirnya Baliknya Ke apa Ke pendapatan Pendapatan pasti ngedrop Paling jelek Bangkrut Sepi pengunjung Final Iya Gitu Nah sekarang Kalau misalnya kita Yang Jackie Lihat nih Terjadi fenomena Di dunia perkopian itu Banyak yang ngopi itu Hanya ikut-ikutan Tadi kan kita berbicara bahwa Kualitas kopi kita Nomor grade A Speciality dan lain-lain Dengan harga yang Benar-benar Mahal pun Orang bakal nerima itu Tapi gimana Dengan pelanggan-pelanggan baru Yang sekarang Banyak fenomena Ngopi itu Cuman gaya-gayaan Style Jadi gini Ini adalah tugas barista Sebetulnya Tugas barista itu Dia tidak boleh idealis Kalau mau idealis Jadi kan Kayak orang desain Orang desain itu kan ada Yang desain interior Ada desain produk Ada desain grafis Tekstil Dan ada juga Seni murni Seni murni itu Ada lukis Ada patung Ada macem-macem Jadi Seorang barista itu Harus menjadi desainer Bukan menjadi seniman Bukan menjadi seniman lukis Tapi harus Menjadi desainer Desainer itu kan Tugasnya dia menciptakan Sesuatu Yang harus bisa diterima Oleh masyarakat Gantung siapa yang Mintanya Tergantung siapa yang Memintanya Gitu kan Sedangkan Seniman lukis Dia membuat lukisan Dengan idealisnya Kata orang jelek Bodo amat Yang penting Gue Puas Gitu kan Menurut gue Bagus Menurut orang lain jelek Bodo amat Kalau seni murni Gitu kan Nah Gak bisa itu Ibaratnya Orang kayak seni murni Gitu Menjadi barista Jadi barista itu harus Menjadi desainer Bagaimana caranya Saya Membuat sesuatu Konsumen itu Puas Gitu Berarti Kangbara bisa menempatkan Di saat jadi seniman Kopinya Kapan menjadi desainer Kopinya Betul Makanya Di Kangbara Gitu Di Kedai Di Kedai Kaula Ya mungkin Ya mungkin Jaki juga Sering Ke Kaula Nyoba Gitu Kangbara kan Ibaratnya Selalu Sebelum pesen Mau pesen apa Mau pesen ano Kopinya pengen apa Pengen begini Oke Misalnya Taruh Base nya Pakai Ekspresso Pengen strong Atau pengen light Atau standar Nah Misalnya Ada yang light Ada yang medium Atau ada yang Yang standar Atau ada yang strong Misalnya Nah kalau di Kangbara Itu tidak di charge Karena itu adalah service Sudah termasuk Semuanya Nah itu service Gitu Dengan harga yang sama Ya gitu Si menu nya Nah Dan itu pun kan Kita harus memuaskan Sekarang contoh Si orangnya senangnya strong Tau-tau kita Kasihnya light Bisa komplain Gitu kan Nah inilah salah satu Ibaratnya Bagaimana caranya Teknik Ya kita harus Ibaratnya Apa ya Jangan Satu Jangan idealis tadi Gitu ya Terus kedua juga Kita harus mengikuti Kemauan si customer Terus ketiga Kita harus service Gitu Yang akhirnya Si customer itu Jadi lebih Aduh enak ya Mau pergi disini Gitu kan Kita dapat service Yang bagus Gitu Terus Kalau kita misalnya Pengen begini Tidak kena cas Gitu Kayak gitu-gitulah Jadi kalau misalnya Tadi Jaki Rangku Bener-bener Ngakalin itu semua Dengan servicesnya Oh iya Dengan servicesnya Betul Karena kan Si orang itu Akan balik Lagi Tadi juga ada dua Ada rasa Ada service Harga menyikuti Dimana kita bisa Ngebuat pelanggan kita itu Merem ke harga Betul Dengan rasa dan Service Dan Ya itu Kayak gitu Jadi Itu akhirnya Harga itu Jadi nomor Sekian Soalnya Jaki termasuk Orang-orang yang Rata kanan Lihatnya Bukan menu-nya dulu Harganya dulu Nah sekarang Sebelum Yang terakhir Jaki pengen nanya Apa sih yang Gangbara pengen lakuin lagi Di Ini Dunia perkopian Mungkin sekarang Konsen Gini Sudah saatnya Kedai Ya Kofi Kaula Yang tadinya Boleh sebut Kedai kopi di rumah Di halaman rumah Karena pelanggan Sudah banyak Sudah Saatnya nih Mau pindah Ekspansi Ya Ketempat yang lebih Bagus Lebih besar Cuman Ya sekarang Lagi Gangbara lagi Konsen Kebetulan Ya tadi Karena basic Gangbara yang bisa Jadi Gangbara lagi Konsen Untuk membuat Konsep Tempat Gitu Yang tempatnya Nyaman Orang betah Tapi tetap Ibaratnya Konsep Kedai kopi Yang Jaman dulu Yang bukan Ibaratnya Orang dateng Tahu-tahu Megang handphone Meletok Dia tidak sosial Tidak ngobrol Kopi cuman hiasan Kopi cuman hiasan Nah Gimana ngakalinya Biar tidak begitu Jadi tempatnya Tempatnya nyaman Tempatnya Bagus Terus sudah gitu Buat Foto juga bagus Tapi tetap Tidak lupa Bahwa Inilah Kedai kopi Yang sebenarnya Sesungguhnya Yang sesungguhnya Itu yang lagi Sekarang Konsen Lagi 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 dijalanin Lagi diproses Lagi diproses Proses penggodogan Jadi Ya Banyaklah Sekarang Apa ya Dengan keadaan Sekarang Yang Penjualan pun Menurun kan Cukup banyak Turunnya Banyak lah Banyak lah Tapi Di sisi lain Akhirnya Kang Barra Lebih Konsen Untuk Tidak Tidak Stres Ya Maksudnya Kita happy Aja Ngejalanin Apa adanya Syukurin Jadi Dipindahin Dulu Kita Nggak mikirin Covid Tapi kita Konsen Ke yang Emang kita Suka Kita Harus Ngembangin Lagi Kita Harus Berkreasi Lagi Untuk Si Kedai ini Beres Covid Ini Harus Lebih Maju Sepakat Jadi bukan Adanya Covid Ini Kita Drop Gitu Tapi Kita Harus Berpikir Sekarang Dituntut Berpikir Dituntut Berkreasi Bagaimana Caranya Untuk Yang Usaha Diselesai Covid Ini Penghasilan Harus Bisa Dua Kali Lipat Sebelum Covid Sepakat Bukan Cuman Apa Ya Menyesali Keadaan Ini Iya Sama Juga Siapa Yang Mau Cuman Tinggal Mengakali Mengakali Bagaimana Caranya Dengan Kondisi Sekarang Kita Ini Harus Tetap Berjalan Harus Tetap Berkreasi Tetap Berusaha Kalau Jadi Dengar Dari Beberapa Orang Sempet Ngedenger Bahwa Kang Bara Sekarang Lagi Ada Program Kayak Ngesupport Kedai Kedai Kecil Itu Benar Gak Betul Itu Gimana Program Jadi Program Program Kalau Misalnya Sekarang Ada Beberapa Yang Orang Minta Konsultasi Saya Mau Buka Kedai Oke Tolong Bantu Anggara Insyaallah Bantu Sebisa Anggara Dari Nol pun Ibaratnya Kita Bantu Kalau Misalnya Emang Dia Dengan Syarat Dengan Syarat Dengan Syarat Dia Kerjasama Sama Kita Ya Maksudnya Kerjasamanya Kerjasamanya Apa Ya Mereka Membeli Produk Kambara Jadi Misalnya Dari Satu Kambara Bantu Survei Tempah Kedua Kambara Survei Ibaratnya Pasar Di Lokasi Itu Ketiganya Kambara Bantu Desain Untuk Tempatnya Tempatnya Brandnya Gitu Kan Sampai Ibaratnya Kita Setting Apa Peralatan Yang Bakal Dipakai Terus Kelimanya Kita Ibaratnya Diskusi Tentang Menu Apa Yang Akan Dikeluarkan Gitu Kan Yang Disesuaikan Dengan Pasar Yang Ada Di Tempat Gitu Kan Karena Kita Tidak Bisa Menjual Segala Macem Gitu Kalau Tempat Dan Lingkungannya Tidak Menunjang Jadi Tetap Saja Kita Harus Melihat Lingkungan Lingkungan Disitu Kemana Arahnya Larinya Jadi Jangan Sampai Kita Salah Jual Sepakat Gitu Sekarang Contoh Kayak Gini Taruh Lingkungan Disitu Kakek Kakek Nenek Misalnya Tau Misalnya Jaki Degang Kacang Atum Mal Payu Diem Mood Awet Kacang Rodakan Kita Roda Kopinya Nah Itu pun Diarahkan Disesuaikan Disesuaikan Misalnya Dia Menunya Sudah Tertera Oh Menunya Ini Misalnya Yang akan Dijual Yang Sudah Tertilih Gitu Nah Nanti Kita Cocokkan Nah Nanti Kambara Kasih Tahu Bahwa Menu Ini Ini Pakai Kopinya Jenisnya Ini Prosesnya Ini Rosingannya Begini Nah Menu Yang Ini Kopinya Harus Yang Ini Ini Nah Diarahin Jadi Akhirnya Kita Juga Ngebantu Jangan Sampai Ibaratnya Si barista Atau Yang Onar Membuat Kopi Itu Asal 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 Jadi Asal Asalan Akhirnya Yang penting Dia Bikin Rasanya Gimana Gak Bisa Nah Dan Terus Satu Lagi Yang Terakhir Tambahan Setelah Dia Buka Itu Harus Ibaratnya Si Owner Itu Buang 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 Uang Dan Buang Bahan Dulu Buang Buang Bahan Itu Apa Contoh Begini Kita Promo Nih Promo 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 Dalam Arti Kita Ibaratnya Promo Kopi Tarot Ibaratnya Tiga Bulan Dari Tiga Bulan Itu Adalah Step By Step Bulan Pertama Bulan Pertama Itu Misalnya Diskon 75% Diskon Bulan Kedua Itu Turun Misalnya Jadi 50% Bulan Ketiga Itu Diskon Jadi 30% Gitu Nah Setelah Tiga Bulan Baru Dia running Seperti Biasa Dan Belum Emang All Package Maksudnya Dibantu Secara Semua Dan Gak Menutup Kemungkinan Kita Punya Modal Berapa Modal Berapa Malahan Kang Bara Bakal Menyesuaikan Teman Teman Disini Punya Modal Berapa Itu Yang Bakal Disesuaikan Dari Balunya Dari Bahannya Dari Alatnya Tapi Tetap Satu Yang Dipegang Kualitas Rasa Jangan Sampai Hilang Itu Keren Sih Itu Ngebantu Untuk Kedai Kedai Kecil Iya Jadi Sekarang Begini Contoh Begini Banyak Sekarang Kedai Kecil Seperti Gini Kalau Kang Bara Lihat Sekarang Kayak Barista Barista Itu Berkutik Ibaratnya Hanya Dia ngulik Kopi Ngulik Kopinya Kebunnya Ngelihat Prosesnya Ngulik Sudah Gitu Ngulik Dia Cara Menyeduhnya Segala Hanya Itu Tapi Mereka Lupa Untuk Mengolah Cita Rasa Lidah Mereka Sendiri Gitu Dengan Cara Apa Oke Kita Setiap Hari Kita Mesti Kapping Itu Latihan Kapping Untuk Tapi Untuk Memperkaya Cita Rasa Ini Kita Harus Rajin Main Kepasan Lihat Bahan Apa Aja Misalnya Ada Sayuran Apa Kita Coba Rasanya Begini Sayuran Oh Ini Daun Ini Rasanya Begini Oh Buah Ini Rasanya Begini Gitu Nah Cita Rasa Itu Yang Akhirnya Kita Keolah Lidah Yang Akhirnya Itu Banyak Yang Akhirnya Pas Kita Namun Kopi Pas Kita Cobain Kopi Oh Ini Ternyata Asengnya Rasa Ini Oh Manisnya Ini Buah Ini Oh Ini Nah Itu Bisa Akhirnya Dikombain Dengan Rasa Buah Buahan Yang Ada Yang Akhirnya Menjadi Suatu Men Gitu Dan Gak Semua Orang Sadar Itu Iya Nah Terus Itu Satu Itu Untuk Tekniknya Terus Yang Kedua Masalah Dari Sirup Misalnya Gimana Mau Otentik Kalau sirupnya Meraknya Sama Semua Kedai Semua Toko Pakai Itu Betul Bukan Kang Barang Ngejelekin Ya Bukan Tapi kan Kalau Mau ngejar Otentik Biar Kita Punya Pasar Sendiri Kita Harus Berbeda Dari Semua Bahan Juga Termasuk Sirup Sirup Sepakat Gitu Jadi Kalau Bisa Orang Lain Misalnya Pakai Merak AB Ya Kita Cari Bisa Saja Ternyata Menu Saya Lebih Cocok Pakai C Dan Sirup D Orang Lain Gak Sekarang Jadi Saingan Sehat Akhirnya Iya Karena Kualitas Betul Jadi Bukan Sekarang Orang Begini Kalau Anak Buda Sekarang Wah Gila Disitu Dijual Rp25.000 Orang Ame Payo Biar Laku Kita Harus Rp20.000 Datang Lagi Kedesana Wah Itu Rp25.000 Kita Sikat Lagi Rp15.000 Itu Bukan Bisnis Sehat Kalau Begitu Malah Terjadi Perang Dagang Itu Bukan Bukan Begitu Tapi Yang Namanya Bisnis Yang Ibaratnya Persaingan Sehat Itu Adalah Persaingan Rasa Bukan Harga Tapi Itu Yang Terjadi Ya Sekarang Itu Makanya Kan Gak Bara Ngasih Ngasih Pendapat Kan Harus Dirubah Maksudnya Kan Kalau Misalnya Sekarang Ini Sangat Disayangkan Sangat Disayangkan Apa Bandung Khususnya Khususnya Kota Bandung Terkenal Dari Jaman Dulu Adalah Fashion Dan Kuliner Ya kan Nah Jangan Jangan Sampai Kesan Bahwa Di Bandung Kulinernya Terbaik Enak Enak Jangan Sampai Hilang Terancam Jangan Terancam Sampai Hilang Gitu Yang terakhir Jaki pengen Nanyain Bukan Nanyain ya Minta Kang Barang Ngasih Pesen Buat Jaki Atau Teman Teman Yang Nonton Ini Gimana Pesen Apa Kalau Misalnya Kita Mau Bikin Usaha Kopi Entah Jadi Petaninya Entah Jadi Baristanya Entah Mau Bikin Kedainya Kalau Pesen Dari Gambara Satu Niat Dulu Yang Kuat Satu Niat Dulu Yang Kuat Kedua Fokus Ketiga Gigi Keempat Mental Mental Kelima Harus Rajin Nge Develop Terus Nyoba Itu Mau Di Bidang Di Kebun Mau Di Roster Mau Di Kedainya Harus Praktis Terakhir Praktik Dan Jujur Jaki Juga Punya Produk Kopi Susu Dan Gara Gara Praktik Satu Bulan Seminggu Itu Mati Rasa Lidah Ekspreso Terus Sebulan Ekspreso Tiap Hari Berarti Itu Pesannya Berusaha Tapi Berlaku Juga Untuk Bisnis Semua Semua Bisnis Itu Harus Begitu Jadi Jangan Gini Jangan Gini Ini Penyakit Di Kita Penyakit Khususnya Di Kita Banyak Di Kita Ini Yang Usaha Dia Maju Sedikit Untung Sedikit Dia Udah Gaya Kita Ini Harus Ibaratnya Contoh Orang Orang Di Apa Ya Yang Mereka Nggak mau Sebut Tenggaranya Orang Misalnya Satu Daerah Mereka Ini Contoh Bagus Contoh Bagus Mereka Itu Punya Prinsip Saya Usaha Sebelum Usaha Ini Mapan Tidak Diibaratkan Diibaratkan Sebelum Usaha Ini Mapan Bisa Membiayai Dan Mensejahterakan Keluarga Keluarga Dan Pegawai Saya Belum Mau Beli Baju Baru Cerana Baru Atau Beli Apapun Tapi Kalau Sudah Semuanya Mapan Bisa Menghidupi Keluarga Dan Pegawai Mensejahterakan Baru Saya Mau Belanja Baju Dan Pakaian Ini Yang Harus Dicontoh Sesimpel Itu Tapi Sangat Bermakna Betul Ya Bahkan Beli Baju Baru Dulu Paling Minta Dibeliin Jadi Jangan Baru Dapat Dikit Foya Foya Baru Dikit Foya Foya Jangan Menjunjung Tinggi Tingkat Gaya Betul Tapi Itu Semakin Tinggi Kita Harus Semakin Bisa Memilah Antara Kebutuhan Dan Keinginan Iya Jadi Dimana Kebutuhan Kita Dimana Keinginan Kan Itu Nah Kalau Keinginan Kan Rata-rata Ya Hanya Sesahat Lapar Mata Tapi Kebutuhan Itu Yang Diutama Jadi Kalau Misalnya Dalam Kita Menjalankan Usaha Apalagi Baru Setiap Keuntungan Profit Yang Kita Dapat Itu Dikeluarkan Hanya Untuk Yang Butuh Bukan Untuk Keinginan Dulu Kalau Kalian Sudah Mapan Baru Kalian Tipis-tipis Makasih Terima kasih Banyak Kang Baru Sudah Mau Jadi Narasumber Dan Kita Gangguin Ini Rumahnya Enak Banget Kita Di Salah Satu Pojok Rumah Yang Aduh Nyaman Untuk Menganingkan Cipta Dan Ngumpulin Ide Disini Jangan Kapok Kalau Kita 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 Bisa Kolaborasi Kolaborasi Lagi Nantinya Oke Dan Buat Teman Teman Makasih Juga Udah Ngikutin Kita Jangan Lupa Oke Nggak usah Jangan lupa deh Makasih Juga Teman Teman Yang Udah Ngikutin Kita Sampai Jumpa Di Mari Berkenalan Berikutnya Dadah Dadah Dadah